Kabar datang dari Turki, bukan cuma Bayraktar TB2, Turki juga hadirkan Bayraktar Mini di Ukraina. Dan kini Militer TV akan mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebagai dua negara bertetangga di Laut Hitam, hubungan Rusia dan Turki sangat erat. Sebagai bukti, Turki menentang beragam sanksi oleh Barat yang dijatuhkan kepada Rusia. Namun di sisi lain, Turki mendukung perjuangan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Dengan reputasi Bayraktar TB2 yang kembali moncer di laga perang Ukraina, menjadikan Moskow marah besar kepada Ankara. Terlebih ada pengiriman 16 unit TB2 ke Ukraina, selain 18 unit yang sudah menjadi inventaris Ukraina sebelum perang. Dikutip dari oryxpioncube.com Disebutkan telah beredar rekaman pertempuran yang diambil oleh Bayraktar Mini UAV yang mengindikasikan keterlibatan drone intai tersebut di laga perang Ukraina. Bayraktar Mini namanya tak sekondang Bayraktar TB2. Tapi perlu diketahui, kedua drone itu adalah produksi Baykar Makina. Dan secara usia Bayraktar Mini sudah hadir lebih dulu. Bayraktar Mini terbang perdana pada Oktober 2006 dan resmi dioperasikan Angkatan Bersenjata Turki pada Desember 2007. Dengan bobotnya yang ringan dan mudah dirakit, Bayraktar Mini digunakan untuk melihat target yang akan digunakan untuk serangan menggunakan rudal anti-tank dan peralatan ringan lainnya atau pengintaian bagi unit artileri. Bayraktar Makina sampai saat ini menghadirkan tiga varian Bayraktar Mini, yaitu Bayraktar A, Bayraktar B, dan Bayraktar D. Ambil contoh pada Bayraktar Mini B, ditenagai oleh baterai. Drone ini dapat terbang dengan endurance 60 menit dan jangkauan komunikasi hingga 15 km. Drone dari bahan komposit dengan berat 4,5 kg ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 55 km per jam, sementara ketinggian terbang maksimum sampai 3.700 km. Sementara ketinggian terbang maksimum sampai 3.700 m. Dioperasikan oleh dua personel, pilot yang dibawa Bayraktar Mini terdiri dari CCD kamera dan thermal kamera. Sementara ketinggian terbang maksimum